assalamualaikum salam sehat bro saya ingin coba membuat ampere meter dengan menggunakan voltmeter ini sudah saya sedang mencoba sepertinya bisa nah akan saya tunjukkan dahulu cara saya prakteknya dan cara kerjanya tentunya Oke ini voltmeter 100 volt kalian lihat kenapa 100 volt yang saya gunakan walaupun yang akan saya buat untuk 20 ampere karena isinya terlihat jadi kita bisa merubahnya seperti ini sudah saya rubah terlihat loh jadi air ini saya lepas air yang di sini dan yang di sini dan yang di tengah antara air ini merupakan pengukur tegangan yang baru yang kabel putih ini saya menggunakan potensiometer untuk mencoba kalian perhatikan meter 100 volt ini saya ingin tahu tegangan input minimumnya saya tunjukkan dahulu ini kabel yang masuk ke voltmeter jadi spesifikasi 50 voltmeter ini memang tidak begitu presisi tapi kita coba saja untuk mendapatkan satu ampere saja tepat susah sekali memang kepresisiannya ini sekitar 20 milivolt kalian lihat 23,4 terlihat loh sudah 97 saya buat 23 jadi kira-kira untuk satu ampere perubahannya sedikit sudah berubah lagi oke tapi tidak apa-apa karena yang ini memang untuk 100 volt kemudian setelah ini kita coba jadi saya catat kita catat dahulu bahwa 1 ampere inputnya 23 milivolt ini memang saya juga sebetulnya masih ragu-ragu bro mudah-mudahan berhasil sedangkan ini kita akan coba dahulu saya rakit dahulu ini kita genapkan saja di satu ampere jadi kita ukur arusnya dahulu oke saya coba lagi ya sudah masuk kemudian saya atur sampai sekitar satu ampere saja sebagai patokan satu ampere ya satu ampere kemudian kita ukur tegangan di airsunnya 1 ampere ini saya lepas dahulu oke kemudian saya ukur tegangan di airsunnya ada di output negatif tegangan DC ada di output negatif satu lagi di input negatif tegangan ya sudah benar oke sudah saya coba tegangan di airsunnya 21 ini sampai tiga buah tadi 46 dan 70 milivolt jadi pada saat arus mengalir satu ampere tegangan di airsunnya sebesar tegangan di airsunnya 70 milivolt oke saya catat dahulu jadi ini pada modul arusnya 1 ampere tegangannya 70 milivolt dari data ini kita tahu tegangan yang dihasilkan oleh modul ini cukup besar sekali sedangkan meter menampilkan 1 ampere menampilkan 1 ampere tegangan 23 jadi kita harus kita kurangkan tegangannya sampai tiga kalinya ini oke saya buat dahulu oke berdasarkan hasil percobaan tadi meter ini saya gambar begini saja ya menampilkan 1 ampere didapat membutuhkan tegangan 23 milivolt sedangkan modul modul ini pada saat 1 ampere menghasilkan 70 milivolt di airsunnya ini jadi outputnya saya ambil dari negatif ini oke saya gambar saja positif negatif positif negatif ini input seperti ini seperti ini dan ini ground harus digabung ground meter paham ya bro ini catu jadi yang saya gunakan catu hitam merah kemudian ini tidak saya gunakan saya rencananya menggunakan ini tapi tidak jadi jadi yang putih di input meter oke karena ini tegangannya hampir 3 kali jadi pada airsun di sini di sini ada airsun nya saya gambar seperti ini saja ini airsun jadi saya gambar di sini airsun nya gini ground akan saya tambah resistor 1 kg saja kemudian potensiometer yang saya punya ini ini walaupun bekas 5 kg ini 5 kg ini masuk di negatif ini negatif modul negatif modul jadi nanti yang ke input nya ini kita ambil dari potensiometer tengah yang ini paham ya bro oke saya nanti ini akan saya buat mengukur tegangan dan arus jadi saya gambar eh saya gambar saya pasang seperti ini saja oke oke saya rapikan dahulu oke bro sudah jadi kalian lihat ini resistor 1 kg nya ini potensiometer jadi ditambah 2 komponen saja ini ini ground meter ini meter ke poten ke resistor 1 kg potensiometer terus pin tengahnya ke sambungan yang warna kuning ini ini warna kuning arus kita lihat dahulu pin tengahnya dihubung kemana kalian lihat kemudian kemudian ini nanti ke modul negatif untuk mengukur arus dan ini untuk mengukur tegangan ke positif modul oke saya coba saja dengan keadaan percobaan pertama jadi ini 1 ampere tidak saya rubah-rubah yang hitam input input negatif kemudian ini output positif sudah ini kabel arus arus ke output negatif ini yang ini dari potensiometer kemudian ini pengukur tegangan output oke sudah terlihat terlihat bebannya juga sama oke ini negatifnya kemudian ini positif oke sudah benarkah di input ini pengukur tegangan di positif pengukur arus di negatif oke saya beri catu ini negatifnya kemudian positifnya ya sudah nyala artinya tegangan output 3,15 ini memang tidak presisi beruntuk arus kira-kira kepekaannya atau toleransinya bisa setengah ampere atau 500 mili kalian lihat tidak terbaca ini sekitar 300 mili tidak terbaca oke saya coba dahulu oke bisa rupanya ini harus 1 ampere mudah-mudahan bisa diset wah muternya terbalik lagi tidak apa-apa set kira-kira 1 ampere lihat langsung lompat ini karena pengukur arus pengukur 100 volt jadi memang toleransinya sedikit lebih besar ya anggap saja ini 1 ampere coba kita coba matikan 1 harusnya sekitar 600-700 benar bila saya matikan tidak terbaca karena memang yang terbaca minimum sekitar 300 mili ampere paham ya bro jadi ini bekerja bro mantap 601 ampere sudah naik sedikit tinggal kalian set oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh